Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani 7 Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Cara untuk meracik herbicida yang bisa teman-teman semua praktekan di rumah tentunya Dan seperti apa tutorialnya silahkan simak video ini sampai dengan selesai Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung Silahkan subscribe dulu channel ini Agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru Baik teman-teman semua pertama-tama teman-teman semua harus menyiapkan air Satu ember kecil seperti ini Ini untuk meracik semua bahan yang akan kita gunakan Untuk dijadikan racikan herbicida pembas mirumput tentunya ya Dan disini saya akan membuat takaran untuk satu tanki Yang berisi kurang lebih sekitar 16 liter ya Dan teman-teman semua setelah selesai meracik Ini tinggal menambahkan air saja ya Disini akan saya racik menggunakan ember kecil seperti ini yang berisi kurang lebih sekitar 5 liter air ya Nanti tinggal ditambahkan saja Dan kita langsung saja siapkan untuk bahan yang pertama Untuk bahan yang pertama teman-teman semua siapkan satu butir telur seperti ini ya Ini untuk takaran satu tanki yang berisi kurang lebih sekitar 16 liter Dan bertujuan menggunakan telur ini yaitu untuk merekatkan semua bahan yang akan kita gunakan Agar tidak mudah luntur saat terkena air hujan ya Apalagi di musim penghujan seperti sekarang Jadi menggunakan telur ini efektif sekali untuk merekatkan semua bahan yang kita gunakan tentunya Jadi teman-teman semua bisa menggunakan telur ini untuk merekatkan semua bahan ya Dan ini efektif sekali Jadi setelah aplikasi ini Satu jam sampai dua jam setelah aplikasi Langsung terkena hujan ini tidak masalah ya Karena sudah direkatkan dengan telur seperti ini Teman-teman semua bisa coba sendiri Dan kita langsung saja Untuk telurnya ini dikasih satu butir ya Ini untuk satu tanki Dan untuk telurnya ini semua kuning dan juga putihnya Dimasukkan semuanya tentunya Kita lanjut ke bahan berikutnya Untuk bahan berikutnya teman-teman semua siapkan pupuk KCL seperti ini ya Teman-teman semua juga bisa menggunakan pupuk orea putih ataupun orea merah Bisa diganti kalau tidak ada stok pupuk KCL seperti ini Dan untuk takaran dari pupuk KCL ini dikasih kurang lebih sekitar Satu gelas sampai satu gelas setengah ini untuk takaran Satu tanki ya Satu tanki yang berisi kurang lebih sekitar 16 liter Dan untuk hasil yang efektif ini takarannya dikasih satu sampai satu setengah gelas Dan untuk yang belum tahu teman-teman semua untuk harga dari pupuk KCL ini Sekitar 13 ribu per kilogram ya Jadi ini sangat iris sekali untuk dijadikan herbicida Karena hanya menggunakan satu sampai satu setengah gelas ini untuk satu tanki ya Jadi kalau beli satu kilo itu bisa menjadi beberapa tanki tentunya untuk teman-teman semua Dan kita lanjut ke bahan berikutnya Untuk bahan berikutnya teman-teman semua siapkan Siapkan pupuk ZA ya Pupuk ZA seperti ini Teman-teman semua bisa dicari di toko pertanian yang terdekat Karena banyak stok pupuk ZA seperti ini Dan untuk takaran dari pupuk ZA ini dikasih sama ya kurang lebih satu sampai satu setengah gelas Ini untuk takaran satu tanki Takarannya satu sampai satu setengah gelas Agar efektif bisa membasmi rumput sampai ke akarnya Dan keuntungan menggunakan pupuk ini dijadikan herbicida Ini bisa menyuburkan tanah bekas dari semprotan membasmi rumput ya Dan sejatinya pupuk atau bahan pupuk ini ini untuk menyuburkan rumput Tetapi dengan dosis tinggi ini bisa membasmi rumput sampai ke akarnya Untuk teman-teman semua jangan salah paham Dengan dosis tinggi ini bisa membasmi rumput sampai ke akarnya Dan kita langsung ke bahan berikutnya Untuk bahan berikutnya teman-teman semua siapkan garam ya Garam kasar seperti ini Dan teman-teman semua jangan asal menggunakan garam untuk dijadikan atau diracik menjadi herbicida Karena garam yang paling ampuh ini menggunakan garam jenis garam kasar seperti ini Teman-teman semua bisa dicari di warung-warung terdekat Ini stok banyak-banyak ya garam kasar seperti ini Untuk takaran dari garam kasar ini dikasih kurang lebih sekitar 1 gelas saja Ini sudah cukup ya untuk takaran dari garam kasar ini Dikasih kurang lebih sekitar 1 gelas Dan semua bahan yang digunakan ini tentunya mudah larut di dalam air ya Dan efektif untuk membasmi rumput sampai ke akarnya Dan kita langsung saja lanjut ke bahan tambahan yang terakhir ya Di sini saya akan menambahkan bahan tambahan yang terakhir Untuk bahan tambahan yang terakhir teman-teman semua siapkan ragi tape yang sudah dihaluskan seperti ini ya Ini agar efektif dan mudah larut di dalam air tentunya Dan untuk takaran dari ragi tape ini dikasih kurang lebih sekitar 1-2 sendok makan Dengan takaran ini teman-teman semua bisa coba sendiri Di aplikasikan ke bagian rumput ini akan mati sampai ke akarnya tentunya Dan sebelum di aplikasikan ini aduklah hingga tercampur merata ya Dan saya ingatkan lagi semua bahan yang saya gunakan ini Ini mudah larut di dalam air ya tidak susah-susah Hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2-3 menit saja Ini sudah larut di dalam air ya dan sudah bisa di aplikasikan Dan bahan yang diracip ini tentunya bisa disimpan ya Bisa langsung di aplikasikan atau bisa disimpan selama beberapa hari ini akan lebih bagus ya Karena akan terfermentasi dari semua bahan yang sudah dicampurkan tersebut Setelah semua bahan ini tercampur merata Langsung saja kita ke proses aplikasi ya Teman-teman semua tinggal menambahkan air ini untuk takaran satu tanki Yang berisi kurang lebih sekitar 16 liter Baik teman-teman semua kita langsung saja ke proses aplikasi Teman-teman semua bisa langsung mengaplikasikannya dengan cara disemprotkan secara menyeluruh ke semua bagian rumput yang akan dibasmi Dan racikan herbicida ini tentunya cocok untuk semua jenis rumput Teman-teman semua bisa praktekan sendiri cara membasmi rumput dengan menggunakan racikan ini Membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu setelah aplikasi ini Untuk bisa membasmi rumput sampai benar-benar kering dan mati seperti ini ya tentunya untuk teman-teman semua Dan bahan racikan ini tentunya bisa diaplikasikan di lahan luas tanpa tanaman Ataupun teman-teman semua juga bisa diaplikasikan di parit bedengan yang ada tanamannya Asal jangan terkena langsung ke bagian tanaman tersebut ya Karena akan berakibat sangat fatal tentunya Baik teman-teman semua mungkin sekian video dari saya untuk kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh